Biasanya untuk Windows 10 ini Biasanya ada yang paling bawah ya teman-teman ya Biasanya ada di paling bawah Silahkan di scroll terus sampai ke bawah ya Sampai ketemu Windows Explorer Nah seperti ini ya Oke setelah muncul atau terlihat Windows Explorer silahkan teman-teman klik Lalu klik kanan seperti ini ya Kemudian di close ya Nah maka teman-teman bisa lihat ya Maka akan muncul di taskbar Seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin urbal alamin Oke teman-teman pada kesempatan hari ini Saya akan share atau berbagi trik dan tutorial Bagaimana cara mengembalikan icon Explorer Yang hilang di taskbar Windows 10 ya Oke caranya sangat mudah sekali Silahkan disimak videonya Jangan skip agar tidak gagal paham ya Oke sebelum saya lanjut Jangan lupa supportnya untuk like, komen, share, and subscribe Terlebih dahulu Rakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari Channel Aguna Anteika Oke, terima kasih Oke teman-teman Langsung saja disini saya memiliki Tiga cara cepat ya Untuk menampilkan Icon Windows Explorer Windows Explorer yang hilang di taskbar yang ini ya Oke teman-teman bisa lihat Ini icon Windows Explorer ya Yang mana kadang tidak muncul Atau bahkan tidak tersetting muncul disini ya Oke sehingga menghambat pekerjaan kita Oke jika biasanya kita mencari disini Ya Windows Explorer Nah dari sini ya Oke Banyak cara ya untuk membuka Windows Explorer Tapi disini saya akan coba jelaskan tutorial Menampilkan Windows Explorer di taskbar ya Oke Langkah pertama Oke disini karena saya ada tiga cara Langkah pertama Kita hilangkan dulu ya Biar teman-teman jelas Jadi kita hilangkan dulu Gendua Explorer yang sudah ada di taskbar ini Silahkan di klik kanan Seperti ini Oke silahkan dipilih Lalu teman-teman klik kanan Seperti ini ya Nah kemudian teman-teman pilih yang Unpin from taskbar Oke Pilih ya yang tanda jarum ini Unpin from taskbar Seperti ini Mencancel Nah bisa teman-teman lihat ya Maka Playlightflowersnya sudah hilang ya teman-teman ya Oke bagaimana cara mengembalikannya Langkah pertama Atau cara pertama Silahkan teman-teman klik kanan Pada area desktop ini Seperti ini ya Lalu pilih personalize Oke setelah itu Silahkan teman-teman pilih yang tema ya Pada bagian menu setting ini Silahkan pilih tema Oke kemudian teman-teman pilih yang desktop icon setting Oke Silahkan dipilih yang desktop icon setting Di double click seperti ini Nah pada desktop item setting ini Nah teman-teman akan menampilkan Windows Explorer ya Atau file explorer Maka kita pilih yang komputer yang ini ya Silahkan di checklist Oke disini ada desktop icon Silahkan teman-teman checklist yang komputer Kemudian di play Lalu di ok Oke setelah itu kita Close Seperti ini ya Nah maka Dispisi akan muncul disini ya teman-teman ya Jadi ketika kita drag Ke taskbar Maka akan muncul tampilan window explorer Oke jadi seperti ini ya Jadi tampilannya akan menjadi explorer ya Ketika kita drag Seperti ini Oke maka Seperti ini ya Nah maka tampilannya akan menjadi Windows Explorer ya teman-teman ya Oke itu cara yang pertama ya Sangat mudah sekali teman-teman ya Oke Kita juga bisa menghilangkan lagi caranya Tinggal Teman-teman klik kanan lagi pada Menutas baria atau pada desktop Seperti ini Klik kanan pada personalization Kemudian pilih yang tema lagi Nah teman-teman silahkan pilih yang desktop icon Nah pada bagian ini Desktop icon setting ini Silahkan teman-teman checklistnya Dihilangkan pada komputer ya Seperti ini Kemudian di apply Lalu di ok Bukan bisa teman-teman lihat Maka icon Komputer disini sudah hilang ya Oke untuk yang di taskbar ini Tinggal kita Unpin from taskbar lagi Seperti ini Oke maka akan hilang ya Nah itu cara yang pertama ya teman-teman Untuk menampilkan Playlight Scroller di taskbar Oke untuk cara kedua Kita Klik kanan lagi pada area ini ya Atau kita bisa Klik kanan di taskbar Seperti ini Kemudian Klik kanan Nah lalu teman-teman pilih yang Task Manager Kemudian kita Perbesar dulu ya Oke pada bagian taskmanager ini Silahkan teman-teman cari folder yang Bertuliskan file explorer ya Oke Silahkan teman-teman cari Di scroll sampai ke bawah ya Oke biasanya Untuk window 10 ini Biasanya ada yang paling bawah ya Teman-teman ya Biasanya ada di paling bawah Silahkan di scroll terus Sampai ke bawah ya Sampai ketemu Window explorer Nah seperti ini ya Oke setelah muncul Atau terlihat window explorer Silahkan teman-teman klik Lalu klik kanan Seperti ini ya Oke kemudian teman-teman Pilih yang open file location ya Oke setelah klik kanan Pilih yang open file location Silahkan di klik Oke setelah muncul Ini muncul disini ya Kita teman-teman klik kanan lagi Seperti ini Oke setelah itu Tinggal teman-teman pilih yang Pintu taskbar yang ini ya Oke silahkan di klik Kemudian di close Nah maka teman-teman bisa lihat ya Maka akan muncul di taskbar Seperti ini ya Oke itu cara kedua ya Teman-teman ya Sangat mudah dan simple sekali Oke kita hilangkan lagi ya Klik kanan pada Window explorer tersebut Kemudian klik kanan Lalu pilih yang Unpin prompt taskbar Nah maka hilang ya Oke cara mengembalikannya lagi Teman-teman tinggal Masuk ke menu search aja disini ya Menu pencarian Di sebelah menu start menu ya Masuk ke menu pencarian Ketikan disitu Explorer seperti ini Nah explorer maka akan muncul file explorer ya Disini ya Tinggal teman-teman klik kanan saja Nah tinggal pilih pintu taskbar Disini ada pintu start Disini ada pintu taskbar silahkan di klik Nah maka teman-teman bisa lihat Disini muncul juga ya Oke teman-teman jadi itu Tiga cara mudah dan simple Bagaimana memunculkan Icon window explorer di taskbar ya Sangat mudah dan simple sekali Silahkan teman-teman dipraktikan langsung ya Oke jika ada pertanyaan silahkan Tengkelkan di kolom komentar Atau bisa Whatsapp di Secara pribadi ya Ada di deskripsi Oke semoga membantu dan bermanfaat Jangan lupa supportnya Untuk like, comment, share, and subscribe Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi Dari channel Agunawan TK Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh